Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel berbagi resep masakan Di video kali ini, aku mau buat cemilan kesukaan anak-anak nih Kira-kira bahannya apa aja, yuk tonton videonya Pertama-tama, kita ambil dulu kuning telurnya Seperti ini, kita pisahin kuning telur sama putih telurnya Sebelumnya jangan lupa cuci tangan dulu ya teman-teman Nah oke, ini tinggal kuning telurnya aja, ini kita pisihkan dulu Aduh, ada lain Masukkan kuning telurnya, satu butir Lalu tambahkan Susu kental manis Susu kental manisnya Aku pakai 2 sendok aja ya teman-teman Ups, ini ada apanya Bisa satu bungkus seperti ini, 3 sendok Aku pakai 2 sendok makan aja Karena 1 sendok makannya lagi Aku pakai madu Tapi selain itu juga teman-teman bisa pakai 3 sendok makan Susu kental manis Susu kental manis Jadi ini Resep ini aku re-cook dari resepnya Yachi Kuka ya guys Nah kemudian kita kocok-kocok Simpel banget Sukaan anak-anak di rumah ya pasti ya Selain itu juga Ini juga jadi cemilan untuk balita Usia 8 bulan juga bisa 9 bulan Seperti ini Simpelkan begini ya Tambahkan 7 sampai 8 sendok makan tepung maizena Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Aku pakai tujuh dulu ya Sekirin Kemudian Kita aduk-aduk Mokoknya harus agak besar ya teman-teman Nah ini kita bentuk sampai dia jadi seperti adonan aduk-aduknya Coba kita kasih 8 atau 9 ya Kita aduk-aduk Ini aku kasih 9 sendok ya Oke jadi Nah ini kita aduk sampai dia kalis tempatnya agak kecil ya teman-teman Jadi kalau di rumah kamu bisa nyobainya pakai tempat yang agak besar Kita ambil sedikit Terus bulat-bulat seperti ini Bulat-bulat seperti ini Ya Semua dibulatin seperti ini Selanjutnya Panaskan teflon Pakai api kecil saja Lalu Ini biskuit yang udah kita bulat-bulat tadi Kita susun di sini Oke susun-susun ya teman-teman Agak rapi Ini sebelumnya udah aku buat panggang juga Biskuit ini udah aku panggang Jadi masih ada bekasnya Muzik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati